Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com, linknya di deskripsi Halo semua samatang di celang kemain dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Cici Jadi Cici ini ada di Lucky Spin, jadi buat yang belum punya hero nya bisa dapetin dengan tukar kupon buat dapet hero ini Jadi guys di awal-awal jelas kita ambil dulu skill 1 nya, karena skill 1 nya ini adalah skill damage nya Cici Skill 2 itu adalah skill blink atau dash nya dia yang kita bisa pakai untuk loncat ke minion dan loncat lagi Jadi Cici ini ada 3 skill nya, skill yang ulti nya itu kalau misalnya kalian kenain 1 orang Skill 1 nya ini lemparan yoyo nya 2 kali lipat, lebih banyak Tapi kalau kalian ulti ke 2 hero atau hero nya saling deket nih, hero musuh satu dengan yang lain nanti bakal keiket Itu inti ulti nya Dan kalau kalian perhatiin nih build nya Cici, yang build atas sama yang bawah Perbedaannya itu ada di talent pertama dan di susunan build nya Jadi kalau talent yang pertama, yang di build susunan atas itu kita pakai talent inspire Itu untuk mempercepat cooldown reduction 5% Dan, tapi karena kita pakai talent itu, sepatu kita sepatu armor Cuman kalau kalian lihat susunan yang bawah Susunan yang bawah itu kita pakai talentnya itu swift atau mempercepat gerakan Tapi sepatunya sepatu cooldown Jadi intinya, Cici ini bagusnya dia bikin dulu item 30% cooldown reduction Agar apa tujuannya untuk skill 1 nya ini Jadi kan skill 1 nya ini lempar yoyo nya 10 kali ke musuh Kalau misalnya ada musuh, ada minion Nanti kalau Cici nya lebih deket ke minion, lemparan yoyo nya ke minion Nah, jadi ini untuk biar skill 1 nya ini tuh gak ada jeda cooldown Kalau sudah 35% atau 40% cooldown nya itu tinggal 1 detik Mau menuju 0 koma lah Jadi kalian pas combo ulti, kalian skill 1 begini Ya, artinya kayak gak ada jeda skill di tiap skill 1 nya Jadi kayak selalu Cici nya lempar yoyo Karena damage utama Cici, semua serangannya itu powerful nya di skill 1 nanti Dan basic attack nya mau maaf, ada nge-lag Jadi kalau basic attack nya Cici itu dia gak sakit Lebih ke power damage nya itu di skill 1 nya Artinya, hero Cici ini adalah hero yang ngandalin banget damage dari skill nya Makanya susunan itemnya itu dia pakai war axe Kemudian dia pakai hunter strike Buat mempercepat pergerakan Kemudian penetrasi juga Dan ada cooldown reduction juga Dan Cici ini punya pasif Kalau stack nya 10 atau pasif stack nya ini ada Dengan cara kita gunain ke satunya Nah itu fungsinya adalah untuk Nambahin spell fame buat Cici dan pergerakan Cici nya Jadi pas kalian gunain ulti skill 1 begini Itu kan nambahin stack pasif nya tuh Di samping stack war axe Itu ada stack pasif Cici Nah itu ningkatin spell fame dan pergerakan Cici Jadi Cici ini secara gak langsung guys Sebelum atau gak ada tuh item spell fame Dia tuh udah punya spell fame karena pasifnya Dia udah punya skill yang bisa kita gunakan Dapet darah karena dia punya spell fame Jadi Cici ini dia tergolong bisa dan mampu lawan Ruby Cuman di game ini gue gak ketemu Ruby karena Ruby nya di ban Dan tapi viewer pernah liat gue tuh pakai Cici di streaming Dan gue tuh ngelawan Ruby Ruby nya tuh kualahan banget Dan ultimatenya seperti yang kalian liat tadi Kalau ke satu orang ultimatenya ini bikin skill satunya Lemparan yoyonya 2 kali lipat lebih banyak Tapi kalau kalian ulti ke musuh yang terdekat Dan ada temennya di samping musuh tersebut Kalau dia deket banget Dan masih dalam jangkauan tali yoyonya itu Kan kita bilang aja itu ya Ultinya itu tali yoyo lah Nah itu bakal kiket Jadi kalau emang kalian dikejar dengan 2 orang 3 orang Ya mungkin 2 orang lah Takednya cuma berdua Nah itu kalian bisa untuk bikin musuh Tidak bisa menjauh satu sama lain Oke Untuk spell gak ada yang bisa gantiin spell Vangents Untuk sekarang buat Cici Tapi kalau kalian mungkin Ngeliat tim musuhnya Itu tidak ada hero tech speed Dan tidak perlu Vangents buat balikin damage Karena tidak terlalu bagus reflect damage nya Soalnya musuhnya itu bukan hero tech speed Kalian bisa pake spell yang lain Mau pake spell sprint boleh Spell flicker mungkin Kalau mau kabur sambil Kombo gitu Ngebling ngebling Nah flicker bisa Atau mau pake spell purify juga bisa Jadi Spell Vangents adalah spell yang utama yang kita pake Tapi kalau spell yang lain Masih bisa spell sprint Spell purify mungkin Kalau musuhnya banyak stun Dan ya flicker Revitalize mungkin Yang mau coba gitu Kayak biar mainnya kayak high loss gitu Bisa juga Tapi liat itu ya Cici guys Dia itu cara mainnya adalah Ngincar hero belakang Ngincar Nuh Kalian liat Popol sama kupanya keiket Kupa Sama popol Keiket Mereka tuh kan satu set ya Mereka satu set Tapi Karena kupa dan popol itu Deket banget tadi Keiket mereka Jadi kupanya ini menyulitkan popol Popol nyulitin kupanya Yang dimana itu mereka tuh Companion gitu kan Maksudnya mereka tuh Ya Punya Sifat yang Nguntungin satu sama lain Tapi pas ketemu Cici Cici bikin mereka Jadi gak Ada untung-untungnya cuy Kupa main sama popol ya Kayak mending popol sendiri Kupa sendiri dah Jadi itu Maksud ultimate nya Mungkin Banyak yang baru tau Atau udah Banyak pasti yang udah tau Karena Cici ini Udah Hampir setahun Soalnya kan dia rilis tuh Kalau gak salah Bulan 12 tahun lalu gak sih Atau sekitar bulan 1 Tahun ini Tapi udah mau setahun kan Itu Lucu banget Zilong sama Popolnya keiket tadi guys Zilongnya mau ke kiri Popolnya mau ke kanan Gak bisa Kayak Mau diputusin tuh Putus itu Tali ya Ditarik-tari Gara-gara Zilongnya udah Pake ultimate Buat kabur Nah Jadi itu skill 2 nya guys Kalian harus Manfaatin Unit Apapun Minion Musuh Temen sendiri pun bisa Injak pala Temen sendiri bisa juga Pake skill 2 Cuman emang gak sopan ya kan Tapi bisa Jadi kalian bisa pake ini skill 2 Buat ngejar musuh Dengan Injak pala Jungle monster Injak pala Minion Injak pala Musuh Injak pala Temen sendiri Jadi dia punya Banyak Metode Skill 2 nya itu Bisa nginjak Buset Nice Untung mati di road nya Tapi gue udah gak bisa kabur Cuy Di kanan 4 orang Gue digitar Yes Buset Makanya ini skill 2 nya ini Gak cuman Untuk kalian pake Ke minion Ke jungle monster Ke turtle Ke musuh Tapi ke temen sendiri Juga bisa Jadi secara gak langsung guys Temen sendiri itu bisa Nolong kalian Kalo Kalian Mau kabur Karena gini Skill 2 nya ini Itu kan Kalo gak ada apa-apa Dia cuman loncat Sekali doang Tapi kalo ada objek Yang dia injek Pake skill 2 nya Pas dia lagi skill 2 tuh Dia injek Loncat lagi Jadi Bisa begitu Kalian bisa pake ini Buat Kabur Buat ngejar Buat Tarik ulur Bisa juga Buat mancing Skill musuh Juga bisa Tuh kaya gini Cuman emang Tadi kalo kalian perhatiin Buset Gue dikencingin sama si Chang E Oke Nah thank you Johnsonnya Tadi gue injek palanya Mengiro gak so fun ini ya Oke Jadi Intinya cici Seperti itu guys Penjelasannya Terkait skill 2 nya Ultimate nya Skill 1 nya Penggunaan build nya Kenapa talent emblem nya Seperti Yang gue kasih liat di awal video Itu semua ada alasannya Nah semoga ini bisa jadi Nilai plus Buat kalian bisa paham Lebih Hero cici Dan see you guys On the next video Di channel ini Dan Bye bye semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton